Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sore hari ini, tepatnya pada tanggal 15 di bulan Desember, seperti biasa di hari Selasa, satu program QLM, yaitu Quality Life Management, insya Allah mengudara bersama Mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di sore hari ini, Mitra semua dalam keadaan syatwa lafiyat, kita semua bisa sejenak belajar bersama, mengkaji pembelajaran-pembelajaran yang insya Allah manfaatnya besar untuk kita di kemudian hari. Harapan kita pada QLM adalah ketika kita ingin hidup lebih berkualitas, hidup kita lebih mapan dalam segala halnya. Terutama pikiran-pikiran kita yang selalu fresh dalam menghadapi situasi kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini, yang mana orang mengatakan bahwa saat ini adalah saat tersulit dalam kehidupannya karena musibah COVID-19. Mitra yang diperlukan Allah, mari kita sama-sama mencoba merenungi satu pembelajaran yang pada hari ini, Alhamdulillah, silaturahim kita sudah 183 setelah minggu yang lalu kita merayakan milad CIC yang ke-17. Dan hari ini kita mengutara kembali seperti biasa dengan Mitra, kami di studio banyak sekali temannya juga, namun insya Allah Mitra juga ada di sana, mungkin yang di jalan, yang di rumah, yang di kantor, yang di mana saja yang saat ini sedang mengikuti program QLM dengan radio CIC dan FP CIC serta TV CIC. Jadi, pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kita, yaitu mengembangkan potensi dahsyat yang kita miliki. Ini sebenarnya hal luar biasa. Para pebijak mengatakan, kita ini sesungguhnya adalah orang yang berjalan dengan menidurkan potensi yang kita miliki. Karena sungguh bahwa kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pantaslah dikatakan kita memiliki potensi dahsyat. Karena sungguhnya bahwa, menurut satu penelitian, otak manusia itu sungguh luar biasa sekali. Ini, rata-rata memang betul 1,5 kg, namun kalau kapasitasnya itu adalah perjalanan bumi sampai ke bulan, 14 kali pergi pulang, dan sekali jalan 280 ribu kilometer. Artinya, 280 ribu dikali 2, itu pergi pulangnya dikali 14. Itu luar biasa sekali kita. Nah, ini potensi yang mestinya kita miliki adalah seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang barat sana mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Itu sangat betul sekali. Mestinya potensi yang seperti itu, kita bisa mengembangkannya. Kita bisa mengeksplorinya. Kemudian, kita bisa tentu mencapai, menggait, menggapai sesuatu yang kita inginkan. Dan pada hari ini, kita akan mengenali potensi-potensi apakah yang sebenarnya, yang mungkin dekat dengan kita. Sehingga kita tidak lagi melewatkan potensi ini. Ini nanti ada 7P yang kita akan sama-sama sharekan. Supaya kita menjadi orang-orang yang paham bahwa kita punya potensi dahsyat dengan 7P. Mitra boleh menuliskannya, atau boleh mendengarkannya, atau boleh mengkajinya kembali. Boleh juga bertanya, atau mungkin men-sharekan pengalaman-pengalamannya dengan 7P itu. Nah, ini karena kita ingin sekali bahwa kita paham. Kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, kita mulai saja dengan P yang pertama, Mitra. Adalah, kita lihat di sini, ada potensi berpikir. Kita memiliki potensi berpikir yang sangat luar biasa. Sungguh, Hikmah mengatakan bahwa segala sesuatu dimulai dari kita berpikir. Kalau pikiran kita baik, maka kata-kata kita akan baik. Kalau kata-kata kita baik, pikirannya baik, kata-katanya baik, tindakannya akan baik. Dan kalau tindakan kita baik, kebiasaannya akan baik. Dan kalau kebiasaannya baik, maka karakternya akan baik. Lalu bermuara pada peradaban yang baik. Ini hebatnya ketika kita memiliki potensi berpikir yang baik. Kita harus terus berpikir, karena kita memang diberikan oleh Allah pikiran yang sangat luar biasa. Dan tadi saya katakan bahwa kapasitas otak kita untuk berpikir itu luar biasa besarnya. Di sini kita ingin menggali potensi-potensi yang ada. Ingin mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Maka tentunya kita mestinya tidak usah harus takut gagal. Tidak usah harus takut bahwa kita nanti tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Atau mungkin tidak usah harus takut bahwa kita nanti tidak maksimal hasilnya. Semakin banyak kita tidak maksimal hasilnya, maka semakin besar peluang untuk sukses besar di kemudian hari. Sebenarnya itu yang harus kita pegang. Informasi-informasi baru mestinya kita terus dan terus kita ikuti. Terus bagaimana kita mulai mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Seluruh kita punya potensi yang sangat luar biasa. Sudah kita gambarkan tadi. Dan bahkan kemudian berkembang lagi bahwa menurut para pakar itu kita memiliki 32 bakat yang ada pada diri kita. Dan yang terdekat adalah 14. Bayangkan mitra 14 bakat yang ada di hadapan kita yang berdekat dengan kita. Salah satunya mestinya dijadikan satu potensi hebat sehingga bisa mendukung kehidupan kita. Salah satunya saja ketika kita belum mampu meraih yang lebih dari satu. Bagaimana kalau hari ini saja belum bisa meraih satu pun. Nah ini betul-betul merupakan perlindungan bagi kita. Mestinya kita itu mampu. Mestinya kita ini bisa. Mestinya kita mengeluarkan potensi yang ada. Kita asah terus. Kita kembangkan terus. Sehingga menjadi satu potensi yang saya katakan dahsyat untuk kita. Berpikir, potensi berpikir adalah karunia. Semua kita pasti berpikir dalam segala halnya. Tadi saya katakan diawalilah dengan pikiran positif. Karena akan berpengaruh kepada segala-galanya. Termasuk kata-katanya, tindakannya, dan karakternya. Nanti jadi positif. Dan berpikir itu sebuah kodrat. Siapapun kita yakin bahwa kita pasti berpikir. Nah, di sini kita mencoba berpikir yang lebih terharap satu hal. Satu saja yang mungkin akan menjadikan kita luar biasa. Oleh karena itu sering saya mengatakan, Ambilah satu gol dalam hidup kita. Minimalnya gitu. Minimalnya itu satu gol dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita ini dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini, tidak bisa menciptakan satu gol pun. Karena kita memang luar biasa. Kita ini hebat banget. Nah, ini kita ditantang untuk bagaimana kita ini bisa menghasilkan dengan cara berpikir yang hebat. Cara berpikir yang luar biasa. Cara berpikir yang memang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan kesuksesan kita. Ini mestinya seperti itu. Janganlah kita berpikir yang kayak gini-gini aja. Karena kita ini ternyata memiliki sangat luar biasa kapasitas pikiran kita atau kapasitas otak kita untuk berpikir. Dan ketika kita bisa memanfaatkannya, maka bisa jadi kita ini adalah orang yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Jadilah orang yang berbeda. Karena mestinya seperti itu. Jangan menjadi orang yang sama. Kalau sama itu bosan. Kita harus berbeda. Katanya seperti itu. Kita harus berbeda. Kita mencoba berbeda. Oleh karena itu, tidak usah takut dengan sesuatu yang mungkin hari ini belum maksimal atas upaya kita. Belum maksimal hasilnya atas upaya kita. Kita terus dan terus saja. Dan kita mampu pada akhirnya. Karena kita memang luar biasa sekali. Oleh karena itu, mencoba berpikir yang berbeda. Kita mencoba memulai berpikir dengan mindset-mindset yang memang katakanlah akan mendukung kita. Mindset yang memang betul-betul mindset yang kita butuhkan. Dan misalnya ketika kita berpikirnya ke sana, arahnya ke sana, maka orang bijak mengatakan bahwa di depan kita ini, yang kita lihat, sejauh kita lihat itu adalah hanya batas horizon. Di belakangnya masih bisa banyak sekali yang bisa kita lihat. Namun dengan cara berpikir kita. Oleh karena terkadang kita ini berpikirnya luar biasa. Jadi, apa yang kita hasilkan bisa jadi di luar nalar pikiran kita. Di luar kita berpikir atau di luar logika kita. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk berlatih menjadi orang yang yakin dengan potensi berpikir kita. Yakin bahwa kita ini memulai apapun dengan pikiran-pikiran yang insya Allah lebih luar biasa sekali. Karena ketika kita luar biasa, ketika kita menjadi orang yang mungkin saja berbeda dengan yang lain, pasti kemanfaatannya pun akan berbeda lagi. Yang kita cari adalah kemanfaatan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sampai titik di situ saja. Hanya di sini saja. Karena kita ini memang luar biasa sekali. Ini cara berpikir kita. Potensi berpikir kita. Nanti ada tujuh P. Yang pertama adalah tadi, potensi berpikir kita. Yaitu kita mencoba berpikir, orang bilang cobalah kita out of box gitu. Orang bilang seperti itu. Mencoba berpikir dari apa yang biasa kita kerjakan. Mencoba kita kerjakan yang lainnya. Karena kita memang luar biasa dan kita mampu. Kalau pertama mungkin kita belum berhasil secara maksimal, masih ada kedua. Kalau kedua belum, masih ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Saya yakin sekali, tidak sampai 100 kali kita sudah luar biasa. Ini cara kita berpikir dan kita memiliki potensi berpikir yang sangat tersat. Kita memulai hari ini dengan yang pertama adalah potensi berpikir kita. Karena kita memang luar biasa. Yang kedua, mitra, setelah kita bisa berpikir dengan baik, dengan bijak, ada potensi emosi. Ini yang kedua. Ada potensi berpikir, ada potensi emosi. Jadi ini kalau kita melihat bahwa kita ingin mengembangkan potensi dasar, apa yang akan kita kembangkan adalah yang pertama tadi, potensi berpikir. Yang kedua, potensi emosi. Ini mengembangkan potensi dasar kita. Potensi berpikir dasar kita. Potensi emosi kita. Kita akan kembangkan. Apa di dalamnya? Kenapa ada potensi emosi? Betul bahwa kita ini kan human, manusia. Kita ini punya rasa, punya cita. Kita ini memerlukan yang namanya perhatian, diperhatikan. Kita ini memerlukan mencintai, dicintai. Ini seperti itu. Ini termasuk emosi. Kita ini perlu perhatian atau diperhatikan. Kita ini perlu menghargai atau dihargai. Nah ini adalah yang hubungannya dengan emosi. Bahkan dalam satu pembelajaran, ada betul di dunia ini kebanyakan orang menganut tiga komitmen. Di antaranya adalah satu komitmennya, emotional commitment atau komitmen terhadap emosi. Namun komitmen itu adalah komitmen di mana kita ingin merasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Merasakan sesuatu yang mungkin saja menjadikan kita akan tenar, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau komitmen tiga itu yang pernah saya sharekan, yang pertama adalah material commitment, di mana orang yang dituju adalah materi. Dengan cara apapun yang penting saya dapat materi, sekalipun dengan cara yang baik atau yang tidak, itu tidak peduli. Jadi endingnya adalah ketika saya ingin mendapatkan materi yang baik. Walaupun pada akhirnya ternyata juga sebuah kerusakan, pada akhirnya ditinggalkan. Pada akhirnya tidak ada apa-apanya. Sekalipun hari ini mungkin mendapatkan materi yang banyak. Jadi akhirnya itu hancur. Namun terkadang kita tidak sadar yang seperti itu. Dan yang kedua adalah yang namanya emotional commitment. Itu di mana orang itu ingin tenar. Ingin tenar, ingin menjadi famous, atau ingin menjadi terkenal di mana-mana. Sekalipun dengan cara apapun ditempuhnya. Jadi itulah yang namanya emotional commitment. Dan mestinya kita jauhin yang seperti itu. Betul di dalam emosi itu ada rasa tadi. Ada rasa, ada ingin dihargai, ada menghargai, ingin dihargai, ada cinta, mencintai, dicintai. Seperti itu kalau di dalam potensi emosi. Sekalipun dalam komitmen emosi agak sedikit berbeda. Jadi pada emotional commitment tadi, atau komitmen emosi adalah ketika orang itu dengan ketenarannya. Dia yang dicapai adalah bagaimana saya bisa tenar, dengan cara apapun akan saya lakukan. Dan padahal juga endingnya, atau akhirnya sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Karena apa? Endingnya hancur juga. Sama dengan material commitment. Maka yang terbaik adalah nanti ada di sini juga, yang namanya spiritual commitment. Bagaimana kita ini menjadi orang yang commitment-nya, selalu berpasrah padanya. Jadi apa yang kita kerjakan, ya hanya ingin mendapat ridownya saja. Nah ini sebenarnya yang paling benar, dan ini yang paling bagus. Pada potensi emosi inilah, kita ingin mengembangkan yang baik-baik. Yang nanti hubungannya adalah ketika kita menganut pada emosional, sorry, mengarut pada spiritual commitment. Jadi spiritual commitment adalah di mana kita ini menjadi orang yang tahu persis lah, apapun yang kita kerjakan, kita hanya ingin mendapat ridownya saja. Jadi yakin kalau seperti itu, maka yang dikerjakan yang baik-baik. Maka jalannya pun akan jalan yang baik. Karena kita tahu batas di mana kita harus melakukan, dan di mana kita harus meninggalkannya. Itulah orang-orang yang nantinya memiliki potensi yang hebat, atau mengembangkan potensi emosi yang sangat bagus di dalamnya. Jadi tidak lagi menganut yang namanya tadi, kalau pertama adalah material commitment, yang kedua emotional commitment, dan kita tinggalkan, karena kita ingin sekali, yang ketiga adalah ketika kita menganut spiritual commitment. Nah, ini pada pengembangan potensi emosi inilah kita arahkan segalanya menjadi orang yang baik. Mencintai, mencintai yang baik. Dicintai, mencintai yang baik gitu. Dicinta juga seperti itu. Memperhatikan sesuatu juga memperhatikan yang baik. Tidak memperhatikan yang tidak baik. Kemudian menghargai juga menghargai yang baik. Jadi tidak kemudian kita ini seenak-enak gitu. Atau orang bilang itu sonoboy lah. Kita tidak seperti itu karena kita ingin menjadi orang yang betul mengembangkan potensi emosi yang baik. Jadi potensi yang ada, emosi yang ada pada diri kita ke jalan yang baik. Jadi segalanya akan lurus. Pengembangan emosi baik inilah yang akan menjadikan kita orang baik. Di mana kita berada, pasti di situ kita akan menjadi, insya Allah, panutan bagi orang lain. Karena kita orang baik. Bahkan jangan salah ketika kita meninggal pun, yang dikenang adalah perbuatan baik kita. Maka dari itu, ketika kita mengembangkan potensi emosi adalah potensi emosi yang betul-betul baik. Yang betul-betul akan menjadikan kita bermanfaat, baik bagi dirinya maupun yang lainnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu adalah merupakan satu kegiatan yang nilainya tinggi terhadap nilai ibadahnya. Ini yang kedua adalah potensi emosi. Jadi jangan salah, kita akan mengembangkan potensi dasar diantaranya adalah mengembangkan potensi emosi yang tadi saya katakan ada cita rasa di sana, ada ingin dihargai, ada menghargai, ada ingin dicintai atau mencintai, ada ingin diperhatikan atau memperhatikan, ada ingin juga sesuatu yang ada dalam diri kita karena yang sifatnya adalah berhubungan dengan emosi. Namun segalanya akan diarahkan kepada hal-hal yang insya Allah baik dan benar. Maka pengembangan potensinya akan menjadi benar. Jadi tidak lagi jadi orang yang, kalau orang sekarang mengatakan temper tantrum, cepat marah, emosi negatifnya lah yang keluar. Kita ini ingin bahwa kita menjadi orang yang mengedepankan emosi positif. Dan mengembangkannya pun emosi-emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Yakin mitra juga mampu bahwa mitra bisa mengarahkan emosinya adalah emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Maka kembangkan potensi emosi yang ada secara baik-baik. Kembangkan potensi yang ada dengan benar dan untuk kebenaran. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat dan berkualitas manakala kita bisa memanage potensi emosi kita dengan baik dan menjadi kebaikan bagi, bukan hanya bagi diri sendiri, namun bagi orang banyak. Yang ketiga mitra, setelah kita bicara potensi emosi, adalah ada yang namanya potensi fisik. Nah ini juga luar biasa. Kita akan mengarahkan organ tubuh kita sebaik-baiknya. Maka mencobalah ketika berkata, kata-kata yang baik. Ketika mendengar, mendengar yang baik. Ketika kita berjalan, ya arahnya harus arah yang baik. Langkahnya langkah yang baik. Jadi ini psikomotor atau psikomotorik berfikirnya yang baik, karena di sini adalah yang namanya potensi fisik akan mengembangkan segala sesuatu yang ada pada diri kita di organ tubuh kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang baik. Bahkan ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Kita dilatih untuk bisa mengarahkan organ tubuh kita. Latihannya sampai 21 kali atau 21 hari. Dengan dikir, dikirnya sangat ringan sekali. Mendoakan supaya mata kita ini sehat untuk melihat yang baik-baik saja. Dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Telinga kita juga begitu. Pipi kita begitu. Kemudian hidung kita seperti itu. Mulut kita seperti itu. Semua diarahkan untuk hal-hal yang baik. Ini nanti sangat luar biasa ketika kita ini mengarahkan, memulai melatih dari kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, semuanya untuk hal-hal baik. Ini potensi fisik yang juga sangat luar biasa sekali. Karena sungguh terkadang kita ini enak ya, mengerjakan sesuatu yang semestinya tidak dikerjakan. Enak melihat sesuatu yang semestinya kita jauhi. Enak mendengarkan sesuatu yang semestinya tidak kita dengarkan. Jadi oleh karena itu, segalanya harus dilatih. Dan ini potensi besar ketika kita ini juga melatih potensi fisik kita. Jadi jangan salah, melatih mendengarkan itu penting bagi kita. Jadi dilatih kita ini menjadi pendengar yang baik. Kita ini mendengarkan yang baik-baik saja. Kita ini menjadi orang yang suka berbicara yang baik. Itu perlu latihan. Jadi nggak sekonyong-konyong bisa. Mungkin untuk orang-orang yang sadar dan memahami, pasti ia akan mengatakan sesuatu dengan kebaikannya. Ia akan berkata-kata kalau itu baik. Apalagi yang dikatakan adalah yang baik-baik saja. Itu yang luar biasanya ya. Nah ini potensi fisik itu perlu dari sekarang, dari saat ini, mulai kita memanajenya dengan baik. Contoh mata kita, kita harus mulai untuk melihat hal-hal yang baik. Untuk menonton hal-hal yang baik. Untuk mencari hal-hal yang baik. Agar mata kita sehat. Jadi sehat secara spiritual, sehat secara fisik. Atau secara sehat secara jiwa, sehat secara raga. Matanya-mata fisik ini sehat. Tapi mentalnya juga, mental matanya sehat. Kemudian tangan kita pun demikian. Kaki kita juga demikian. Semua yang ada pada diri kita, kita latih, diarahkan menjadi semuanya baik. Sehingga kita akan menjadi orang yang insya Allah betul dan baik. Jadi hiduplah dengan hidup yang umur yang panjang, tapi dengan jasad yang baik. Bahkan sampai hati kita pun mesti hati yang bersih dan suci. Nah ini pentingnya mengembangkan potensi fisik. Jadi jangan salah bahwa ternyata semuanya harus dilatih. Ternyata semuanya harus melalui satu proses. Jadi tidak sekonyong-konyong kita ini bisa. Semuanya dilatih. Mulai dari mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Berpikir kita, kita latih untuk kebaikan-kebaikan. Kalau itu terus mungkin kita lakukan. Kalau menurut banyak orang itu, orang-orang hebat, itu kalau sesuatu dilakukan secara kontinu minimal 21 kali. Itu minimal. Atau mungkin 30 kali gitu. Maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah ini, kalau kita umpamanya biasa bangun jam 3, awalnya memang berat. Tapi kalau sudah terus kita paksakan-paksakan sampai 21 atau 30 kali, itu kita akan ringan sekali. Jadi biasakanlah seperti itu. Jadi repetasi itu atau repetition atau pengulangan itu ya hal yang penting untuk kita untuk dijadikan satu praktek kita. Bahwa kita akan memulai seperti ini. Jadi mengarahkan segalanya, mengarahkan potensi fisik kita ke dalam hal-hal baik sehingga akan menunjang kebaikan, kesuksesan kita, atau menunjang segalanya. Untuk paling tidak mendukung sukses kita. Paling tidak kita akan menjadi orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikannya. Nah ini yang ketiga adalah potensi fisik. Kembangkanlah, mengembangkan potensi dasar kita. Di antaranya adalah mengembangkan potensi fisik kita. Luar biasa mitra, sudah tiga. Di antaranya yang terakhirlah tadi tiganya potensi fisik. Kemudiannya keempat. Kita akan lihat yang keempat ini. Yang keempat adalah potensi sosial. Nah ini, lihatlah kita ini kan makhluk sosial. Tidak bisa berdiri sendiri. Kesuksesan kita pun ya tidak mungkin akan diraih hanya dengan seorang diri. Jadi kalau Hikmah mengatakan sungguh sangat sulit menjadi sukses hanya dengan angka satu. Jadi sukses itu ya harus banyak. Banyak yang membantu kita. Jadi kalau orang yang secara sosial bisa memahami dengan baik, maka dia akan bisa menemukan banyak jalan sekali. Sebab ini adalah interaksi antara kita dengan yang lainnya. Kita saling berhubungan dengan yang lainnya. Maka orang-orang sukses mengatakan bangunlah networking. Networking itu artinya kita buat net. Kita buat net itu jaring-jaring seluas mungkin. Semakin banyak jaring-jaring kita, maka akan semakin mudah kita bisa berbuat sesuatu. Mungkin ketika kita berbisnis pun akan mudah mendapatkan customer. Ketika kita ini ingin menjual sesuatu juga akan mudah karena di situ kita membangun networking. Jadi jangan sampai kita justru saat ini yang sangat mudah sekali kita ingin membangun teman, kita ketinggalan. Dan kita temannya hanya terbatas itu-itu saja. Ini sebuah kerugian juga ya. Saya punya pengalaman ketika saya mencoba membuat satu grup guru namanya SKSI, Sahabat Guru Super Indonesia. Di awal memang kita mengundang sekitar 20 orang sampai 40 orang. Perjalanan waktu sekarang sudah 7 ribu lebih. Itu karena apa? Ya terus kita membuat networking. Kita mencari dan mencari. Kita berkata kepada satu orang untuk membawa yang lain. Kita bisa berbagi ilmu di sana kemudian syaratnya mereka adalah membawa temannya untuk dikenalkan dengan kita. Dan wadah itu menjadi ribuan dari mulai 20 sampai 40 sebelumnya. Nah ini saat ini itu sangat mudah sekali karena dengan adanya internet bisa kita berteman dengan siapapun. Dan tidak terbatas dari manapun mereka. Dan kalau kemudian kita sudah bisa membangun seperti itu, maka segala-galanya akan mudah. Kita promosi buku kita, kita mudah. Promosi dakwah kita akan mudah juga. Kemanfaatannya akan lebih ya kalau kita menulis dibaca oleh 7 ribu orang itu seperti apa. Dan yakin ketika mungkin ketika meninggal duluan pun akan fatihahnya akan sangat banyak sekali untuk kita. Doanya untuk kita banyak sekali. Ini pentingnya kita terus bahwa kita harus mengembangkan potensi dakshat yang ada pada kita yaitu potensi sosial. Interaksi kita. Jadi kalau hikmah mengatakan kalau kita kehilangan harta itu kecil. Kehilangan jabatan kecil. Namun kehilangan teman walaupun satu banyak sekali. Ini artinya betul bahwa kita jangan sampai kehilangan teman sekalipun satu. Sebab konsepnya yang pernah saya sharekan adalah 1 plus 1 semandangan tak terhingga. Jadi bukan 1 plus 1 semandangan 2. Tapi 1 plus 1 semandangan tak terhingga. Artinya bahwa kita kalau punya teman 1, temannya punya teman lagi 5 berarti sudah 6. Apalagi terus seperti itu dikembangkan, maka konsep itu menjadi 1 plus 1 semandangan tak terhingga. Nah ini potensi sosial inilah yang juga sangat nantinya berpengaruh terhadap kehidupan kita. Karena kita berinteraksi dengan mereka semua. Sekali kita baik, sekali kita dipercaya, maka di sana kita juga akan mendapatkan kemudahan dalam segala halnya. Jadi jangan sampai kita ini merusak sesuatu di masyarakat yang pada umumnya. Di masyarakat yang mana pada interaksi atau pada potensi yang kita kembangkan adalah potensi sosial, kita harus betul-betul menjaga kebaikannya. Kita harus betul-betul menjaga kemanfaatannya. Kita harus betul-betul bagaimana kita ini bisa membangun networking seluas-luasnya. Ini yang namanya potensi sosial. Karena kita akan berhubungan dengan orang lain. Dan saya katakan tadi, kalau angka satu itu untuk sukses sangat berat sekali. Oleh karena itu, kita mesti banyak baru bisa sukses. Baru bisa katakanlah apa yang kita inginkan bisa tergapai dengan mudah. Kenapa? Karena di situ berjamaah banyak sekali orang yang ikut di dalamnya. Mari hari ini kita mulai. Kenapa? Sungguh hari ini itu adalah hari yang paling mudah untuk kita untuk bisa mendapatkan banyak teman. Kalau kita bermain di medsos itu, paling banyak sekali. Dan itu tak terhingga. Di Indonesia sendiri kan sudah ratusan juta orang ya. Apalagi sampai ke luar negeri barangkali. Atau negara tetangga. Ini banyak sekali yang mungkin bisa bergabung dengan kita. Manakala kemanfaatan dari yang kita buat itu lebih. Ini luar biasanya mitra untuk bisa kita mengembangkan potensi dasar yaitu potensi sosial. Ini yang keempat. Yang kelima mitra setelah kita berbicara potensi sosial. Dan jangan lupa bahwa dalam potensi sosial itu juga ada kesadaran diri, ada juga memotivasi. Jadi kayak seperti inilah, kita memotivasi yang lain untuk bisa sukses. Memotivasi yang lain untuk bisa mengetahui paling tidak satu ilmu yang sedang kita mungkin uraikan, yang sedang kita kaji. Atau kita mengajarkan bagaimana kita ini menjadi orang yang mengambil tanggung jawabnya 100%. Atau mencontohkan pada orang lain bahwa kita mengambil tanggung jawab 100%. Mestinya seperti itu. Orang-orang yang seperti itulah pada akhirnya akan dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi yang namanya potensi sosialnya pasti akan bergembang dengan baik. Tidak ada hambatan sama sekali manakala kita sudah, dikatakanlah kita sudah baik di hadapan mereka semua. Dan bahkan menurut banyak sekali orang-orang yang saat ini hebat itu, kita harus bisa membangun brand image. Atau image nama baik kita. Kita misalnya seperti itu. Kalau kita dikenal baik, siapapun kita dikenal baik pasti luar biasa. Pasti terkenal sekali dan pasti bisa bermanfaat bagi orang yang tidak terbatas pula. Oleh karena itu, yakin kalau mitra hari ini memulai memikirkan bagaimana mengembangkan potensi sosialnya, maka di situlah sebenarnya kita sudah memulai bermasyarakat. Kita sudah mulai terjun berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita atau mungkin di luar kita. Dan saat ini adalah saat yang paling tepat. Saat ini adalah saat di mana kita mudah mendapatkan teman. Dan saat ini adalah saat di mana kita ini sudah bisa semua menggunakan tool atau alat yang namanya internet tadi. Kita mulai kita bangun, coba mitra, membangun satu networking tadi. Karena ada empat hal menjadikan orang itu sukses. Yang pertama adalah hard work atau kerja keras kita. Yang kedua adalah network, ini membuat satu jaringan tadi ya. Kerja keras, network. Yang ketiga adalah smart work. Jadi kerja cerdasnya. Jadi ada networknya, ada smart work. Jadi kerja yang cerdas. Kalau hanya hard work itu ya berat. Kalau hanya kerja, hard work itu kan kerja keras. Kalau hanya kerja kerasnya berat. Oleh karena itu ditunjang dengan network dan smart work. Dan yang terakhirnya adalah kita memiliki planning yang besar atau big plan. Jadi setelah kita ini kerja keras, setelah kita bangun network, kemudian kita kerja cerdas di dalamnya, kemudian kita punya rencana besar untuk itu semuanya. Empat hal ini yang sebenarnya akan sangat booming bagi kita, sangat luar biasa mendukung kita, menjadi orang-orang yang berbeda dengan yang lain. Jadi jangan salah kita memegang empat hal itu, supaya paling tidak kita punya gambaran. Yang pertama betul kita harus kerja keras. Betul. Tapi tadi saya katakan kerja keras saja tidak cukup. Harus apa? Harus membangun jaringan, network gitu. Kerja keras, ada jaringan, membangun jaringan. Dan yang ketiga smart work. Kemudian kita kerja cerdas. Contoh kerja cerdas itu begini. Kalau kita karyawan, saya seorang manajer di satu perusahaan, itu kerja keras kita di sana. Tapi kalau saya, hari ini saya mungkin menulis buku. Kemudian saya menjualnya kepada katakanlah mungkin satu sekolahan yang banyak gurunya. Nanti dari situ akan berkembang lagi, kemana lagi, kemana lagi itu termasuk kerja cerdas. Sekali kerja tapi bisa digunakan untuk selama-lamanya. Sekali kerja kita menulis, sekali kerja. Tapi itu akan memanfaatkan atau dimanfaatkan. Atau akan mendukung kita selama-lamanya. Itu kerja cerdas. Kalau kita seorang karyawan, saya katakan tadi saya manajer di sebuah perusahaan. Saya kerja rata-rata mungkin 10 jam sehari atau 8 sampai 10 jam sehari. Itu kerja keras sih. Tapi kalau saya kerja cerdas, saya mendirikan perusahaan. Kalau di dalamnya ada 10 orang yang kerja dengan saya, artinya saya kerja setiap hari sudah. Katakanlah mungkin 88 jam atau mungkin 110 jam. Kalau seharinya 10 jam kerja. Nah 10 karyawan ditambah saya 1. Jadi 110 jam. Jadi kan beda sekali. Ini kerja cerdas. Itu contohnya. Kemudian kita mesti punya planning yang besar. Kita mesti punya rencana besar. Janganlah kita rencananya hanya segini-gininya gitu. Tapi paling tidak kita ingin sekali jauh ke depan. Jauh ke atas. Sekalipun harus tetap membumi. Karena rencana besar pun harus yang terukur. Rencana besar pun harus bisa memberikan waktu agar bisa tergapai. Jadi bukan hanya angan-angan kosong. Bukan hanya angan-angan yang mungkin malah kita tidak tahu kapan tergapainya gitu. Ini berbeda sekali. Nah ini untuk kita semua mestinya bisa yang seperti itu. Saya yakin mitra memahami. Ketika mitra tadi pada potensi sosialnya adalah baik. Mulai membangun brand image-nya. Mulai membangun nama baik-nya, nama besarnya. Dan ketika kita sudah dikenal, maka segalanya akan mudah. Dan tadi saya katakan bahwa kita ini harus memiliki empat hal tadi. Di antaranya adalah hard work, kemudian net work, smart work, dan yang terakhir adalah big plan atau planning yang besar. Kalau sudah seperti itu, maka mitra tinggal menjalankan saja. Sungguh ketika kita orang cerdas atau cara kerja cerdas, maka kita tidak akan pernah mengatakan lelah sekali. Kita tidak akan pernah mengatakan aduh, aduh dan aduh gitu ya. Karena apa? Kita banyak temannya dan ternyata teman-temannya itulah yang akan menolong kita. Orang hebat adalah orang yang cerdas, yang pintar, yang bisa mengumpulkan orang-orang hebat, berkumpul, kemudian menjadi satu perkumpulan yang kemanfaatannya luar biasa kepada siapapun. Di antaranya kalau kita sudah nanti hebat, kita akan mendukung yang lain menjadi hebat pulai. Adalah orang hebat, orang yang kerja cerdas. Jadi sekali lagi, jangan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kerja cerdas sudah kami kasih gambarnya, sudah kami kasih gambarannya agar kita ini menjadi orang yang tidak hanya sampai di situ, tapi kita punya potensi yang luar biasa. Kita kembangkan yang namanya kerja cerdas kita. Kita kembangkan yang namanya kerja cerdas kita. Atau kalau saya katakan hari ini tidak kerja cerdas, ya mungkin akan ketinggalan. Kalau hari ini kita tidak kerja cerdas, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang hanya segitu-gitunya. Dan bisa jadi lima tahun ke depan akan sangat berbeda. Berbeda dengan orang yang kerja cerdas, pasti dia akan bisa beradaptasi dengan siapapun. Nah ini mulailah kita, Mitra, menjadi orang yang bisa, menjadi orang yang bisa melakukan kerja cerdas. Bukan hanya kerja keras. Networking, insya Allah bisa. Saat ini adalah saat yang paling mudah untuk membangun networking. Asalkan Mitra, tadi saya katakan, punya sesuatu yang mungkin kemanfaatannya lebih, yang mungkin orang mengatakan bahwa saya perlu ini. Maka dengan sangat cepat sekali kita akan mendapatkan kawan dari mana-mana. Dan biasanya ini satu pengalaman kalau saya buka link untuk satu kelas, katakanlah kelas, mungkin kelas menulis, kelas hipnotis, kelas bahasa Inggris itu, begitu kita postingkan ke grup itu, sudah banyak sekali yang bergabung. Jadi mudah sekali. Kalau kita harapannya 25 per kelas itu bisa 50 atau mungkin lebih. Karena apa? Mereka berbut untuk masuk situ. Nah ini adalah salah satu ketika kita bisa membangun networking. Enaknya orang networking itu adalah ketika kita ingin berbuat sesuatu. Maka di sana akan didukung oleh orang banyak. Yang kelima Mitra, kalau kita ada tujuh P tadi ya, yang kelima adalah potensi intelektual. Nah ini yang namanya intelektual quotient. Jadi orang bicara tentang potensi intelektual. Itu orang yang memiliki intelektual tinggi. Nah dan benar ya tentunya ya, karena banyak orang intelektual tinggi, tapi nggak benar juga. Pasti akan menjadi, ada kaitannya, ada linknya tadi, ada hubungannya. Pasti akan dikenal, kemudian akan menjadi orang yang punya brand image yang baik. Ini intelektual quotient atau potensi intelektual kita. Ya kita harus bisa menganalisis, memikirkan, merefleksikan apa yang saat ini kita miliki, kemudian kita kembangkan. Nah itulah intelektual kita. Jadi kita hari ini harus memiliki intelektual yang tinggi. Jadi tidak lagi menjadi orang yang hanya biasa-biasa saja gitu. Tapi menjadi orang yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki intelektual tinggi itu biasanya. Ia akan mampu melihat peluang-peluang ke depannya. Karena sungguh bahwa sukses itu ternyata bisa didapat manakala kita mengetahui peluang. Lebih dahulu dibandingkan yang lain. Wow, ini menjadi orang yang hebat. Jadi kita memahami, kita lihat ada peluang, kita mampu melihatnya. Sekalipun ada sukses sama dengan keinginan plus aksi. Ada, betul. Ada keinginan, ada aksi ya, sama dengan sukses. Atau sukses sama dengan kesempatan plus kesiapan. Kalau kita sempat, ada siap, ya pasti kita sukses seperti itu. Terkadang kan kita siap tapi tidak sempat. Kita punya kesempatan tapi tidak siap. Ya, nggak pernah sukses. Nggak pernah bisa menggait sesuatu atau menggapai sesuatu yang kita inginkan. Maka diantaranya adalah, sukses adalah ketika kita bisa melihat sesuatu atau melihat peluang lebih dahulu dibandingkan yang lain. Ini potensi intelektual kita adalah potensi di mana kita ini bisa melihat peluang-peluang yang bisa jadi adalah peluang besar bagi kita untuk mendukung kehidupan kita. Yakin Mitra juga memiliki intelektualitas yang tinggi. Karena semakin tinggi intelektualnya itu akan semakin bisa membaca skalanya. Ini orang bilang, wah kalau bicara mengenai politik luar biasa. Mungkin intelektualnya tinggi. Kalau bicara mengenai bisnis luar biasa. Mungkin dia juga memiliki intelektual yang tinggi. Atau orang itu sopannya juga sangat luar biasa. Bisa jadi. Di dalamnya adalah orang yang betul-betul memiliki intelektual yang tinggi. Jadi potensi intelektual pun perlu dikembangkan. Dan ini termasuk potensi daswat kita. Jadi tadi dari awal sampai yang kelima ini adalah sampai kepada potensi intelektualitas kita. Atau potensi intelektual. Jadi janganlah kita menjadi orang yang justru intelektualnya rendah. Kita tidak memiliki intelektual. Jadi kita sayangkan saat ini sudah. Saya yakin lah kalau pendidikan umum sudah hampir semuanya sudah pas kasar jana. Hampir itu. Saya lihat rata-rata orang yang suka belajar itu. Sudah sangat banyak sekali. Bukan hanya plus graduate atau S1 saja. Sudah S2. Mungkin ke depan orang juga sudah senang belajar. Terutama di pendidikan formal. Itu mungkin S3-nya. Menjadi dokternya. Tapi tidak kalah juga ketika orang-orang yang suka mengkaji. Karena otodidak juga sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu mestinya ya kita ini jiwa pembelajar. Belajar dari mana saja. Bahkan saya sering mengatakan belajar dari universitas kehidupan pun sangat luar biasa. Karena sungguh bahwa saat ini adalah realitanya. Dan kita hidup dalam keadaan yang nyatanya. Yang mana ujiannya itu bukan seperti kita sekolah dari belajar dulu. Namun justru kita belajar dari ujian yang ada pada kita. Ini universitas kehidupan. Oleh karena itu milikilah potensi intelektual. Atau kembangkanlah potensi intelektual bagi kita. Agar kita menjadi orang yang hebat juga. Orang yang strong. Orang yang kuat. Orang yang insya Allah berharismatik. Karena intelektualnya tinggi. Kalau kita di sini di Islamic Center terutama melihat orang harismatik semua. Orang-orang hebat banget. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup. Keilmuannya itu memadai. Luar biasa gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu maka yakin intelektualnya sudah sangat tinggi sekali. Nah potensi pengembangan potensi intelektual adalah hal penting dan kita butuhkan. Kita mencoba memulai menjadi orang yang memang ayo mengembangkan potensi intelektual yang kita miliki. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tadi saya katakan suka dengan merencanakan sesuatu. Suka dengan menganalisa sesuatu. Suka dengan menghitung-hitung. Atau bagaimana sih sebenarnya saya ini gitu. Apa sih sebenarnya minat saya gitu. Apa sih yang akan saya gape. Apa sih yang akan saya rai. Dan hari ini apa sih yang saya kerjakan luar biasa mudah. Sehingga akan menjadi pendukung bagi kehidupan saya gitu. Jadi jangan sampai terus dan terus kita ini work on the pleasure. Atau work kerja di bawah tekanan. Kita harus enjoy. Sayang sekali kalau kita ini hari ini tidak enjoy. Karena sungguh kalau kita enjoy maka excellent. Pasti seperti itu. Kita kalau mengerjakan sesuatu enjoy maka hasilnya adalah excellent. Itu ada E. E2. Enjoy excellent. Kalau orang yang excellent pasti nanti ada empati di dalamnya. Nah ini rat kaitannya seperti itu. Jadi jadilah orang yang enjoy terhadap apapun. Kemudian dalam mengerjakan apapun kalau kita enjoy pasti hasilnya tadi excellent banget. Hasilnya sangat memuaskan sekali. Ini tidak work on the pleasure. Kalau kita bekerja di bawah tekanan. Kita tidak akan pernah maksimal dalam bekerja. Dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Yang ada adalah mungkin ketakutan, ketakutan dan ketakutan. Sehingga mempengaruhi kinerja kita. Mestinya kita ini kerjanya adalah enjoy. Kita kerjanya adalah suka gitu. Sehingga nanti hasilnya excellent. Nah potensi intelektual kita perlu. Potensi intelektual perlu kita kembangkan. Dan itu adalah insya Allah mendukung kehidupan kita yang luar biasa dan berbeda dengan yang lain. Ini yang kelima. Masih ada dua lagi mitra. Yaitu yang keenam. Ada, nah tadi yang saya katakan. Ini potensi spiritual. Ini yang kaitannya dengan kebaikan-kebaikan. Dengan jiwa yang sadar. Dengan kearifan. Dengan kebijaksanaan. Dengan ketulusan. Dengan kerendahan hati. Yang bermuara pada keimanan. Ini adalah ketika kita mengembangkan potensi spiritual. Ini juga potensi dasar. Yang mana kalau kita tadi saya katakan. Orang berlomba-lomba di pendidikan umum. Sampai pasca sarjananya. Sampai S3-nya. Namun kalau spiritualnya rendah. Ya juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang tidak balance gitu. Dan pada akhirnya. Kembalinya kepada yang pertama. Itu komitmen. Atau material komitmen. Jadi menghalalkan segala cara. Dan endingnya bagaimana? Kita saksikan banyaklah di sini ya. Sayang uangnya banyak sekali. Milyaran tapi. Ia harus hidup di hotel predoi. Atau hotel yang lain gitu. Itu kan kita sayangkan banget. Kita mestinya menjadi orang yang. Betul-betul spiritualnya tinggi. Orang yang. Betul-betul. Bahwa kerjanya adalah tadi. Pada komitmen yang ketiga. Langkah saya ini adalah langkah yang mudah-mudahan. Direddoi oleh Allah SWT. Gitu. Apa yang saya kerjakan. Mudah-mudahan akan mendapat rahmat. Mendapat kidayah nih. Mendapat karunianya. Mestinya seperti itu. Sehingga kita akan menjadi orang yang betul spiritualnya tinggi. Dan orang yang spiritualnya tinggi. Maka akan terisi jiwanya dengan baik. Dan orang yang jiwanya baik. Maka raganya pun. Akan baik. Karena apa? Di dalam jiwa yang sehat. Ya terdapat raga yang sehat. Kalau kita berpikir sehat. Nanti segalanya akan sehat. Jadi jangan jiwanya sakit. Raganya sehat. Tapi jiwanya sakit itu banyak sekali. Raganya luar biasa. Gagak banget. Tapi pikirannya. Mentalnya sakit. Sehingga dia berani berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Nah potensi spiritual ini perlu. Untuk kita kembangkan. Dan bagi orang-orang yang memiliki potensi spiritual tinggi. Maka dia akan sadar. Pasti akan arif. Akan bijak. Dan kecerdasan keimanannya itu pasti akan tinggi sekali. Dan orang-orang seperti itu biasanya yang justru bahagia sekali. Tanpa keimanan kita tidak akan bahagia. Tanpa spiritual yang tinggi. Tentu kita tidak akan bahagia. Karena yang membuat kita bahagia adalah ketika kita memiliki spiritual yang tinggi. Betul bahwa kata orang pintar. Atau orang cerdas. Atau orang hebat. Mengatakan bahwa hidup ini yang dibutuhkan 4 F katanya. F apa saja yang pertama. Itu yang pertama ternyata fit. Sehat. Jadi sehat just money. Sehat rohani. Jadi kita mestinya menjadi orang yang sehat just money. Sehat rohani gitu. Yang pertama ini. Yang kedua family. Ternyata keluarga. Keluarga yang mendukung. Kalau saya bilang keluarga yang saling asah, asih, asuh. Atau syakinah, mawahdah, warahmah. Boleh seperti itu. Ini mestinya seperti itu. Yang ketiga adalah friends. Orang yang memiliki teman banyak. Tadi networking lah. Orang yang mampu bernetworking. Maka kehidupannya juga akan didukung oleh mereka semua. Maka 4 F ini. Dan F yang terakhir adalah financially free. Mestinya kita menjadi orang yang secara financial free. Jadi kalau sakit ya bisa beli rumah sakitnya. Semoga seperti itu. Jadi tidak kekurangan lah. Nah ini betul bahwa dalam potensi, pengembangan potensi spiritual itu kita ya perlu, perlu berlatih dan berlatih. Dari mulai, tadi saya katakan di awal juga ada kan, potensi fisik. Nah kita mengarahkan yang baik dan yang baik itu adalah ketika kita spiritualnya tinggi. Jadi kalau orang yang spiritualnya rendah mungkin jauh sekali untuk mengarahkan segalanya baik. Jauh sekali untuk mengarahkan pikiran kita baik. Atau mungkin tangan kita berbuat baik. Mata kita melihat yang baik. Telinga kita mendengarkan yang baik. Mungkin sangat sulit sekali. Namun bagi orang yang spiritualnya tinggi, pasti bisa seperti itu. Maka potensi spiritual ini perlu dibangun sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Nah ini mitra. Jadi yang ke enam adalah potensi spiritual yang harus kita bangun. Yang harus kita terus dan terus menjadikan kita orang yang memang keimanannya sangat tinggi. Yaitu kalau kita terus menjaga atau mengembangkan potensi spiritual. Yang terakhir mitra adalah ketika kita punya lagi, satu lagi ini, ada potensi daya juang. Wah luar biasa ini. Jadi potensi daya juang. Ternyata jangan salah bahwa tidak ada sesuatu yang tidak didapatkan dari perjuangan. Jadi segala sesuatu itu pasti diperjuangkan baru akan didapatkan. Jadi jangan pernah berkhayal kita ingin mendapatkan banyak tanpa kerja keras. Jangan pernah berharap kita ingin mendapatkan sesuatu yang hebat tanpa upaya maksimal. Kayaknya nggak mungkin banget. Nah ini kita ketika kita bicara mengenai potensi daya juang adalah yang ada dalam diri kita. Kita harus tangguh. Betul. Kita harus sabar. Kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Kita harus bisa melewati rintangan-rintangan. Dan bahkan rintangan dan tantangan itu dijadikan kesempatan kita. Dijadikan peluang kita untuk mendapatkan sesuatu. Wow. Kalau mitra bisa. Ternyata rintangan kita, tantangan kita kita balik menjadi peluang untuk mendapatkan sesuatu. Bisakah seperti itu? Sangat bisa sekali. Karena kita luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Oleh karena itu orang bilang, we are what you think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Mestinya semua rintangan-rintangan yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, justru itu adalah peluang besar untuk kita untuk lebih maju. Itu peluang besar untuk kita untuk bisa hebat. Karena kita belajar dari sebuah tantangan. Belajar dari sebuah rintangan. Sepertinya tidak elok kalau kita ini tidak pernah belajar dari sebuah keterpurukan. Maka mestinya keterpurukan itu jangan dijadikan satu alasan kita untuk berhenti berusaha. Atau dijadikan satu alasan kita untuk tidak menjadi orang yang hebat ke depannya. Kalau kita ilustrasikan, saya pernah juga men-sharekan di sini. Yaitu ketika kita bermain ketapel. Kalau ketapel itu kita tarik ke belakang semakin keras ke belakang, semakin jauh ke belakang, maka batu yang akan terlempar itu semakin cepat. Ini mestinya seperti itu. Semakin kita banyak terpuruknya, maka mestinya ke depannya semakin melesat kita menjadi sukses besar. Dan ternyata memang betul banyak buku literatur yang saya baca bahwa orang-orang yang sukses besar saat ini adalah orang-orang yang biasa bergelimang dengan ketidaksuksesan. Atau katakanlah ketidaknyamanan. Atau katakan lagi, saya katakan kerja keras namun belum berhasil dengan apa yang diinginkannya. Kalau gagal kan orang yang sudah tidak berharap. Gagal itu orang yang diam. Namanya gagal. Tapi selama kita masih bergelut, selama kita masih ada di dalamnya, selama kita masih berupaya, maka kita ada harapan untuk menjadi orang yang sukses. Untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan berhenti. Toh ketika kita belum maksimal apa yang kita inginkan, juga ada pembelajaran yang hebat di dalamnya. Ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi mestinya kita bahagia sekali, manakala kita belajar dari orang-orang yang seperti itu. Jadi belajarlah dari orang-orang yang hari ini belum mendapatkan maksimal. Jadi akhirnya kita akan tahu. Jadi kalau kita belajarnya dari orang yang sudah hebat, barangkali saja justru kita tidak tahu atau kuncinya tentang bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu yang belum maksimal. Yang ingin kita gapingin. Jadi belajar dari orang-orang yang hari ini terpuruk, gak apa-apa. Malah lebih bagus itu. Nah ini mitra. Ini hebatnya kita, kita paham bahwa sesuatu yang hari ini kita inginkan ternyata belum maksimal, kita dapatkan, maka janganlah kecewa. Maka janganlah kita bersedih. Maka janganlah kita kemudian mundur gitu. Justru kita semangat maju. Kita bisa menggapainya karena kita belajar dari apa. Yang hari ini mungkin kita upayakan namun belum maksimal hasilnya. Toh hikmah mengatakan, kalau kita berhasil pada apa yang kita kerjakan, anggap itu adalah rahmat. Anggap itulah karunia. Namun kalau kita belum berhasil pada apa yang kita kerjakan, maka kita harus lebih profesional ke depannya. Lalu sebetulnya seperti itu. Oh iya, saya kurang profesional kalau seperti ini. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan lingkungan kita. Jangan kemudian kita ini semau-mau menyesali yang kemudian membawa dampak negatif terhadap yang lainnya. Karena kita lah aktornya. Kita yang mengambil keputusan. Berarti kita yang bertanggung jawab. Ambillah tanggung jawab itu 100 persen. Atas keberhasilan atau ketidakberhasilan. Jadi misalnya seperti itu. Kita bukan orang yang sebut pecundang. Tapi kita lah pejuang. Karena kita senang dengan apa tadi tantangan. Bahkan tantangan dan rintangannya dijadikan peluang. Untuk kita menjadi lebih maju lagi. Ini mitra yang ketujuh. Yaitu potensi daya juang kita. Kita harus memiliki daya juang yang sangat tinggi. Tidak patah semangat. Jadi ada istilah never, never, never give up. Jadi tidak ada istilah harus berhenti. Terus kita berjuang dan berjuang. Kalau kita dari titik satu. Kita tidak maksimal. Kemudian akan berubah ke titik dua. Sebenarnya itulah langkah sukses. Karena sukses itu adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi bukan seperti yang kita lihat. Orang punya ini, punya itu. Orang sukses bukan itu. Sukses adalah ketika kita terus bergerak. Dari satu titik ke titik yang lain. Terus seperti itu. Dari titik ini ke titik yang lain juga. Itu orang sukses. Jadi salah ketika kita ini mengatakan dia sudah sukses. Namun dia diam. Diam bukankah diam itu adalah gagal. Jadi selama dia masih bergerak. Dan selama masih terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Berarti dia adalah sukses. Ketika kita bilang kepada diri kita juga demikian. Ketika kita masih bergerak. Dari satu titik ke titik yang lain. Kita juga termasuk orang yang sukses. Nah mitra. Ini tujuh P yang sudah kami bawakan untuk Anda semua. Yang mudah-mudahan menjadi satu manfaat pembelajaran kita di hari ini. Waktu sudah hampir selesai. Tepat pukul 5. Setelah tadi pukul 4 kita mulai. Sebagai closing statement mitra. Mestinya kita adalah memiliki jiwa pembelajar. Kita ini menjadi orang yang suka belajar. Kenapa? Karena dengan belajar itulah kita akan mendapatkan sesuatu. Bahkan ketika orang berhenti belajar. Artinya ia sudah tua. Karena tidak mau lagi belajar. Orang tua kalau suka belajar. Ia masih muda. Karena terus mengasah pikirannya. Mengasah potensinya. Jadilah orang yang fleksibel. Jadi tidak kaku katakanlah seperti itu. Bisa mengikuti kemanapun kita harus pergi. Jadi kalau kayak per itu. Itu fleksibel banget. Jadi orang yang fleksibel. Kemudian berani melakukan perubahan. Kita harus jadi orang yang berani melakukan perubahan. Ada yang saya bawakan kemarin adalah perubahan harian. Sungguh kita ini mestinya the agent of change. Menjadi agen perubahan. Itu ada yang namanya perubahan harian. Kita harus berani menjadi orang yang mengubah dirinya. Sehingga kita akan terus berubah. Mengarah kepada yang lebih baik dan lebih baik. Kita harus berani juga tidak menyalahkan orang lain. Jadi tidak mencari kambing hitam. Orang bilang lempar batu sembunyi tangan. Tidak seperti itu. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Karena kita adalah aktornya. Kitalah yang berbuat. Maka kita yang ambil tanggung jawab 100%. Kemudian diantaranya adalah memiliki tanggung jawab yang betul-betul tanggung jawab 100% yang diberikan kepada kita. Jadi tidak kita ini setengah-setengah gitu. Ini tanggung jawabnya dia. Tapi kita ambil tanggung jawab kita kalau itu memang harus kita kerjakan. Nah itu termasuk orang-orang yang hebat banget ya. Tadi ada suka belajar, ada fleksibel, ada tanggung jawab, ada berani tidak menyalahkan orang lain. Kemudian memiliki tanggung jawab yang betul-betul 100% kita ambil. Kemudian menerima kritik dan saran dari orang lain. Karena tanpa kritik kita yakin kita tidak ada apa-apanya. Tanpa saran juga kita yakin kita tidak bisa maju pesat. Justru dengan kritik-kritik yang perdas itulah kita akan maju pesat. Dengan kritik-kritik itulah kita akan bisa menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Kita butuhkan yang namanya kritik saran itu. Kita butuhkan yang namanya orang marah dengan kita. Kita butuhkan yang namanya orang itu memberitakan yang tidak baik terhadap kita. Atau menggibahkan kepada kita. Kita butuhkan yang seperti itu. Rasanya rindu kalau kita tidak dikritik. Kenapa? Kita tidak akan pernah maju satu langkah lebih baik kalau tidak ada kritikan. Jadi kalau ada dikritik jangan marah tapi justru berterima kasih kepada yang mengkritiknya. Orang yang berkritik itu orang-orang baik terhadap kita. Mengingatkan kepada kita. Dan yang terakhir adalah optimis. Kita mesti menjadi orang yang optimis karena dengan optimis segala-galanya akan bisa didapat. Orang yang pesimis itu pada akhirnya justru akan menjadi orang yang mentalnya terblok. Atau tidak sepesat apa yang dikerjakan oleh orang optimis. Kalau orang optimis itu akan bisa mengerjakan segala-galanya. Karena kehilangan optimis itu kehilangan segala-galanya. Nah sebaliknya kalau kita optimis maka mendapatkan segala-galanya. Bukan kehilangan segala-galanya. Demikian mitra. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Hari ini di Desember tanggal 15 hari Selasa. Kita bicara mengenai bagaimana mengembangkan potensi dasar kita. Mudah-mudahan mitra juga sudah paham dengan 7P-nya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul mengembangkan potensi yang kami sama-sama tadi kaji. Demikian mitra. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita insya Allah ketemu di minggu yang akan datang. Atau pekan depan. Yakin ketika mitra bersama dengan kita. Pasti ada sesuatu yang bisa didapatkan. Akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.